hai hai oke sekarang udah mulai direkam ya kita cek dulu Oh iya oke baik Nah kita bapak share layar dulu ya share layar untuk soalnya ya Hai eh semuanya Bapak minta kalian kalau bapak tanya jawab ya jadi Bapak nggak kayak ngomong sendiri kayak diorang gila ngomong sendiri Nah kita mulai nomor 16 ya hai oke kita bahas nomor 16 coba bacain sama Marsya deh siap bacain siap soalnya jadi melakukan perubahan pernafasan dengan rangkaian percobaan seperti berikut percobaan yang dilakukan Dodi tersebut bertujuan untuk oke nah ini Dodi nih Dodi lagi percobaan dia meniup meniup air ya airnya itu sudah diisi dengan larutan air kapur nah pertanyaannya percobaan ini bertujuan untuk apa sebelumnya Bapak ingin tahu dulu jawaban Hai apa jawabannya nah kira-kira aja B B Bandung Oke ada yang menjawab lain enggak ada A A A A ada yang bilang A oke A A dan B ya ada yang C Hai oke sementara A B doang ya oke nah kita akan coba pas ya yang pertama Hai proses pernafasan pernafasan kelihatan gak Hai kelihatan nggak tulisan Bapak ini Hai kelihatan Pak oke jadi pernafasan itu nak eh itu proses mengambil oksigen ya Nah untuk apa oksigen itu diambil untuk memecah gula ya C6 A12 O6 ini namanya gula nak glukosa Hai jadi glukosa ini nak diambil dipecah oleh molekul oksigen O2 ya oksigen jadi gula ini dipecah oleh oksigen oksigennya diambil lewat proses bernafas nah dari sini ke sini nah ini adalah bahan nafas bahan itu kan sesuatu yang eh jadi syarat suatu proses ya misalnya untuk buat roti kamu perlu tepung tepung terigu gitu kan nah terus ini untuk bernafas syaratnya apa ada oksigen ya ada oksigen ada glukosa nah terus apa hasilnya hasil dari nafas itu adalah energi nah kamu sekarang bisa Oh apa tuh ikut PM bisa berlari bisa semua karena punya energi energinya didapat dari proses bernafas energi dan apa nak dan co2 nah ini harus dibuang nak ini adalah jat sisa dan juga apa A2O oksigen itu apa karbon dioksida karbon dioksida ya Hai terus H2O itu apa H2O itu air nah jadi dari sini ke sini adalah hasil dari proses bernafas nah buktinya apa kalau bernafas itu menghasilkan air nah itu dulu dulu ya air atau uap air lebih tepatnya uap air apa buktinya kamu pernah ngacah nggak terus eh kamu pernah menghembuskan nafas di depan kaca itu pernah gana Hai pernah pernah ya kira-kira kalau kamu hembuskan nafas di kaca eh apa yang akan terjadi nah Hai bambun kalau embun berembun ya oke nah nah berembun itu embun itu sebenarnya wap air nah jadi bernapas itu menghasilkan wap air nah bagaimana sekarang caranya biar eh membuktikan kalau bernapas itu menghasilkan ini karbon dioksida nah caranya lewat percobaan yang ini caranya yaitu menghembuskan nafas ke dalam air berisi larutan kapur nah nanti ketika ditiup kira-kira apa yang akan terjadi nah ketika ditiup apa yang akan terjadi dengan air yang yang ada di sini apa yang akan terjadi airnya akan bagaimana ya Hai ada yang bisa mendebak airnya akan menjadi airnya akan menjadi apa nak Hai akhirnya akan jadi apa ini tulisannya kebaca nggak Hai keruh Pak oke airnya jadi keruh nah kenapa airnya jadi keruh karena karbon dioksida atau CO2 CO2 yang dilepaskan oleh pernafasan akan bereaksi dengan air akan air ya ini air dan dia akan menjadi CACO3 atau asam karbonat nah asam karbonat itu membuat eh sorry bukan asam karbonat ya kalsium karbonat ya membuat airnya jadi keruh oke paham nggak Hai paham nggak nah kalau misalnya Bapak ganti soalnya ada ada kaca nih ada cermin terus ada yang lagi bercermin terus dia menghambuskan udara terus dia berembun ya kan kira-kira kalau Bapak ganti pertanyaannya percobaan itu membuktikan apa Hai nanti jawabannya apa ya Hai bahwa udah bernafasan menghasilkan apa kalau berembun tadi Hai masih apa tadi Hai menghasilkan Hai karbon dioksida kalau berembun itu menghasilkan uap air tapi kalau ini keruh menghasilkan karbon dioksida nah jadi ini jawabannya mana nak ABCD Ayo ABCD yang mana nak A A A Oke A betul jadi bernapas itu maka pernah ini membuktikannya percobaan ini membuktikan bahwa eh bernapas itu menghasilkan karbon dioksida Oke sip sampai disitu paham nak untuk nomor 16 Hai paham nak nomor 16 Hai paham Pak 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 Oke lanjut ya kita lanjut ke nomor 17 Oke nomor 17 bacakan sama Hai Ripan nih Ripan mana Pan Hai 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 Ayo Pan Hai Yola ya Ayo bacain Hai seorang pasien di uji urinnya dengan menggunakan larur dan biuret ternyata menunjukkan hasil uji buru mana ungu berdasarkan fakta tersebut perhatikan beberapa analisis berikut satu di dalam urin mengandung glukosa dua ada kerusakan pada glomerulus tiga diberi sebutikan insulin untuk mengatasi gangguan yang dialami empat di dalam urin mengandung protein hasil analisis yang benar ditunjukkan oleh nomor Hai Oke ditunjukkan oleh nomor berapa Oke sebentar ya Bapak sambil ngecek nih takutnya ada temen kamu yang mau masuknya Hai Oke udah masuk ya Hai Oke Bapak lanjutkan ya Hai Bapak kembali ke sini oke nah sekarang Hai eh ini ada orang ya urin-urin itu apa nak urin ada yang tahu urin Hai urin itu air Hai air kan Hai air kencing ya urin itu air kencing nah disini ada seorang pasien urinnya itu dikasih larutan biuret ya ya mengandung dan dia Hai setelah dikasih larutan biuret urinnya ini berubah menjadi warna apa Hai warna Hai warna Hai warna Hai ini warna ku warna apa Hai u-u-u-u-u-u-u yang ada tulisannya berdasarkan fakta tersebut perhatikan beberapa analisis ya Nah oke sebelum Bapak jawab kira-kira jawaban awal kamu apa nah ABCD Hai kayak bapak tanya deh Hai ayo jawab ya Naya ini jangan bapak kayak ngomong sendiri nih serem nanti pebi pebi jawabannya apa hai 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 nggak tahu Pak nggak tahu Oke nggak masalah pahmi-pahmi apa-apa Mi jawabnya apa Mi hai 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 Oh apa ya atau belum tahu ya berarti ini semuanya masih blank ya oke enggak masalah yang penting kamu ikutin ya jadi jangan sampai oh Hai ngeblank ya Nah kamu harus tahu dulu nah eh di dalam kita punya ginjal ya Hai ginjal ya Bapak perlihatan pending banget Pak pending kenapa Hai suara bapaknya ya oke yang lain pending nggak bapak Hai enggak Pak Oh iya berarti itu sinyal ya masalah sinyal oke nggak masalah Hai nanti ada rekaman yang tenang aja ya nah eh Bapak lanjutkan ya jadi untuk soal yang ini kita harus lihat dulu tentang struktur ginjalnya ya karena ini berkaitan sama ginjal ginjal itu menghasilkan air kencing atau urin ya Nah sekarang Bapak mau stop dulu presentingnya sebentar Bapak akan coba Hai eh ini layarnya ya Hai jadikan dua layar Hai bentar ya Hai jadikan dua layar sama yang internet hai 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 yang kedua Saya ITA hey kita bagi dua layarnya ya hai 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 kita lihat nefron ya, ginjal ya oke, nah disini aja ya nah ini aja nih oke, sebentar ya oh ada, oh Marsya tadi sempet keluar lagi Marsya ya oke, nah sekarang coba lihat layar apa nih, bapak share layar ya oke, kelihatan gak nah ini nak? ada kiri kanan ya, ini bapak buat kiri kanan oke, nah coba lihat ini nak, layar ini ini gambar apa nak? yang bapak perlihatkan ini gambar apa? ginjal iya, ginjal betul ya jadi ginjal itu fungsinya untuk menyaring darah nah ya, jadi darah yang kotor itu akan masuk lewat saluran pembuluh darah yang warna merah ini nah ya, nanti darah yang kotor itu akan disaring di ginjal kemudian nanti darah yang sudah bersih akan dikembalikan lagi ke tubuh kita lewat pembuluh darah yang berwarna biru ini nah, kemudian apa hasil penyaringan darah itu? penyaringan darah itu hasilnya adalah urin ini urin yang nanti keluar lewat warna kuning ini ya panah ya Naya nah, artinya urin ini nanti harus semuanya adalah zat yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh tidak boleh ada zat yang masih berguna nah, zat yang masih berguna itu salah satunya protein itu tidak boleh ada di urin gitu, seperti itu Naya nah, proses penyaringannya sendiri darah yang masuk itu nanti akan masuk lewat bagian-bagian ini Naya bagian-bagian yang pertama ada bagian namanya glomerulus nah, ini Naya glomerulus itu saluran saluran di sini ini yang warna merah nanti darah masuk ke sini nah, protein glukosa dan lain-lain zat yang masih diperlukan itu disaring tidak boleh masuk ke sini yang nanti boleh masuk ke sini yang melanjutkan perjalanan ke bagian yang warna kuning ini atau disebutnya tubulus contortus proximal adalah zat-zat sisa seperti kelebihan air kelebihan garam kemudian ada asam apa namanya ada berbagai macam zat racun ya seperti misalnya ini ya apa namanya beberapa zat yang berasal dari obat ya misalnya itu juga dibuang lewat sini kemudian setelah dibuang melalui TKP nanti ke gelapung Henle ke TKD kemudian TKD itu tubulus contortus distal ya kemudian nanti urin keluar nah setelah urin keluar nanti urin keluar lewat saluran ini ya disebutnya ureter nah ureter nanti ke kantung kemih ke kantung kemih terus ke ureta baru dikeluarkan jadi intinya proses yang terjadi itu tidak boleh ada protein di dalam urin kalau ada protein di dalam urin maka yang rusak adalah bagian sini tadi bagian ini namanya apa bagian apa namanya nih ini 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 apa nih halo ini namanya apa glomerulus oke berarti yang rusak kalau ada protein di dalam urin maka yang rusak adalah glomerulus ya oke tapi kalau misalnya ada yang rusak ada glula ya di dalam urin glukosa ya ada glukosa di dalam urin maka yang rusak itu bagian sini bagian TKP tubulus contors proximal kenapa karena glukosa itu diambil lagi diserap kembali di TKP dimasukkan lagi ke dalam tubuh jadi dia tidak boleh ada di urin nah kita kembali sekarang ke soal ya oke bapak stop sharing lagi kita kembali ke soal oh ya disini aja deh langsung ya nah jadi disini nah ada uji biuret oh ya kurang kelihatan ya bisa dikecilin juga ya kita kecilin coba ya nah oke gua bakat tuliskan disini ya ini ada namanya kemarin kan udah dibahas ya pas uji makanan ya jadi disini ada namanya uji biuret jadi biuret ini nak biuret ya untuk menguji apa untuk menguji adanya kandungan pro protein ya kalau biuret ini warna aslinya apa nak warna asli biuret itu warna aslinya biru ya nah tapi kalau ada kandungan protein kalau ada protein oke ini bapak pakai panah aja ya maka si biuret ini akan berubah warnanya jadi ungu oke nah kita kembali ke soal ini pasien ini urinnya setelah ditetesi biuret yang berwarna biru dia berubah menjadi ungu artinya si pasien ini air kencingnya atau urinnya mengandung apa nak protein oke mengandung protein nah mengandung protein ada hubungannya sama glukosa gak biuret ada hubungannya sama glukosa gak enggak ya enggak ya karena tadi biuret untuk menguji apa pro tein sehingga nomor 1 bener apa salah 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 oke nah kita lihat nomor 2 nomor 2 bener salah enggak ada kerusakan pada glomerulusnya betul gak oke betul ya karena kenapa karena kalau glomerulusnya rusak maka di urinnya ada protein oke terus diberikan suntikan insulin oke insulin itu nak untuk mengurangi glukosa ini yang masalah bukan di glukosa tapi di protein sehingga ini nomor 3 juga salah nah kita cek lagi nomor 4 di dalam urin mengandung protein betul apa salah betul betul oke berarti yang bener adalah 2 dan 4 berarti jawabannya apa nak 4 yang C yang C oke nah itu eh tentang ini ya eh apa namanya nomor 17 ya tapi kalian gak harus tahu tentang uji glukosa Bapak kemarin udah jelasin di eh nomor berapa ya di atas nih nomor yang ini nih ya nah yang ini Bapak udah jelasin nih kemarin ya jadi kamu ingin lihat lagi tentang uji-uji biuret, lukol, benedy kamu lihat lagi penjelasannya ada di YouTube Bapak ya kamu bisa lihat lagi di YouTube Bapak komplit tuh ya semuanya ada jadi kamu bisa lihat lagi oke nah sekarang kita lanjut ke nomor berapa nak berikutnya 18 ha? enggak 18 nah kita agak loncat 27 itu Pak Wicak Bapak udah janjian ya kita ini apa namanya eh pembagian nomornya ya kita langsung nomor berapa 20 27 ya 27 nah ini 27 nih 27 eh bentar pulpen ini oke 27 ya ini sebenernya nomor 27 nah ya cuma ini kayaknya ke enter nih ya oke ini jadi di atas ini ada kata-kata gini ya perhatikan gambar berikut gambar berikut gambar berikut ya nah sebenernya gitu ya pertanyaannya ya gambar berikut oke nah Bapak minta satu orang untuk membacakan pebi deh boleh pep bacain pep nah nomor 27 perhatikan gambar berikut bagian yang berfungsi menghasilkan ofum ditunjukkan oleh angka ya oke kita akan bahas tentang ini ya nah tapi sebelumnya jawabannya apa nak yang menghasilkan opum atau sel telur kamu baru belajar nih sama Pak Picak nih sistem reproduksi ya sel telur ayo apa jawabannya kira-kira dulu aja gak apa-apa gak ada yang bisa jawab ini dua apa dua dua oh nomor dua eh tadi siapa yang jawab RIPAN ya PAHMI oh PAHMI oke MI dua yang lain kira-kira oke nah kita pas ya Naya tentang alat reproduksi perempuan ya nah coba kamu bandingkan kelihatan gak gambarnya nah dua-duanya nih kiri kanan kelihatan gak kelihatan 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 ya oke eh kita bandingkan gambarnya ya kamu bisa melihat kira-kira nomor satu itu apa nomor satu nak apa nak ayo kamu bisa lihat gambar sampingnya kalau gak ini ya lahim ya Pak eh apa indometrium indometrium oke yang ini rahim betul ya rahim semua kita berasal dari sini nah nah dari rahim apa fungsi rahim nah oke oke itu belakangan ya fungsi-fungsinya ya kita bagian-bagiannya dulu nomor dua berarti apa tuh nomor dua ovarium ovarium kita ovarium oke nomor tiga 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 itu apa saluran telur saluran telur saluran telur bentar atau tuba palopi ya saluran telur nomor empat itu apa ayo ayo cocokkan sama yang ininya ayo yang lain semua ngomong ya yang nomor empat apa nak pagina pagina sip mantap pagina ya oke nah kita ee cek satu-satu bagian-bagiannya ya nah pertama dari ovarium apa fungsi ovarium ada yang tahu jadi ovarium ini fungsinya untuk apa nak untuk meng ha sil kan sel telur telur oke pintar atau disebut juga obung jadi perempuan itu kurang lebih nah sepanjang hidupnya itu diberi kesempatan untuk menghasilkan telur sebanyak kurang lebih ya ini 400 dikeluarkan tiap satu bulan sekali kira-kira akan habis kan nak habis ya nanti sekitar usia 35 eh usia apa dalam jangka waktu sekitar ya kurang lebih 35 tahun akan habis dan nanti itu disebut masa menopause nah itu sel telurnya dihasilkan di ovarium di sini ya nah nanti sel telurnya nak nah sel telur ini akan membesar membesar nanti akan bagian nah disini aja ya papa ya sel telurnya membesar 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 nah sudah membesar dia akan masuk ke bagian ini apa namanya saluran saluran telur nah nanti saluran telur ini nah disini sel telurnya ya di saluran telur ini si sel telur akan menunggu ini nih nah ini kira-kira apa yang bentuknya kayak gini nih kayak kecebong ada yang tahu ini namanya apa ini namanya sperma kita juga berasal dari sini dari sperma nah nanti sperma itu akan masuk lewat pagina terus ke cervix ya leher rahim terus ke rahim terus langsung ke saluran telur nah nanti ketemulah sperma dan opum ini di saluran telur nah jadi apa fungsi saluran telur sel telur nah berarti tempat apa sel telur tempat bertemunya sperma dan opum dan opum atau disebutnya tempat fertilisasi fertilisasi itu bertemunya sel telur dan sperma nah sekarang setelah dia bertemu dia si sel telur ini akan menggelinding ke sini nah menggelinding dan dia akan tumbuh di sini di dalam rahim jadi apa fungsi rahim tempat berkembangnya siapa telur telur yang sudah dibuahi ya nantinya telur yang sudah dibuahi atau sudah bertemu dengan sperma akan berkembang ya menjadi janin ya dan janin jadi bayi dan nanti dilahirkan seperti itu dan vagina sendiri itu disebutnya saluran populasi atau saluran dimana nanti bayi keluar dari situ juga dan yang kedua dia saluran masuknya sperma maka disebut saluran populasi oke berarti kira-kira jawabannya apa untuk yang nomor ini apa tadi jawabannya jawaban pahami benar salah tadi halo jadi jawabannya apa nak baby baby jawabannya apa Beb jadi bagian yang berfungsi menghasilkan opum yang mana jadi udah dijelasin juga yang nomor berapa ya yang nomor 2 oke nomor 2 ya oke ovarium ya karena itu ovarium tadi tempat menghasilkan setor nomor 2 ya ovarium nah kalau di gambar ini ovarium yang ini sebenarnya ovarium yang ini sama aja ya ini gambar yang ada keterangannya ya berwarna juga oke paham ya yang itu ya oke kita lanjutkan ke nomor 28 ah biar gak bosen denger suara bapak 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 pengen denger suara kalian nih eh kailah coba kailah ini murid baru ya dulu waktu bapak jadi walas 82 bapak belum denger suaranya nih oke kailah silahkan kailah dibacakan soalnya eh belum belum kelihatan ya oke kailah silahkan kailah nomor nomor berapa pak nomor 28 disini aja langsung ayo yuk seorang wanita mendapatkan pintu-pintu berisi cairan dan terasa sakit di sekitar alat kelamin alat kelaminnya terasa gatal dan panas sakit ketika buang air kecil dan terasa melepuh ketika bintilnya pecah setelah di cek ternyata wanita tersebut terserang virus have simple berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut jenis penyakit beruserta cara penyukahannya yang tepat adalah oke terima kasih kailah ya oke kira-kira apa jawabannya nah ya A B C D kira-kira apa ya ayo yang lain apa jawabannya nak ini gampang ya penyakitnya herpes simplex berarti ininya nama virusnya herpes simplex berarti penyakitnya A yang mana A oke mantap betul ya jawabannya yang A jadi ini nak penyakit herpes kayak gimana sih jadi herpes itu bukan hanya menyerang alat kelamin ya tapi dia menyerang kelihatan gak gambarnya nak yang ini yang di sampingnya kelihatan kelihatan pak oke jadi bukan hanya menyerang alat kelamin ya tapi kalau di alat kelamin kira-kira dia seperti ini nak oke jadi dia menyebabkan sakit ketika buang air kecil dan juga terasa gatal dan panas ya ini disebabkan karena virus namanya virus herpes simplex ya nah itu nama penyakitnya herpes genitalis kayak gini ya ini bisa di laki-laki bisa perempuan ini penularannya itu dengan hubungan seksual ya dan juga dari penularan bisa dari baju ya misalnya kalau memakai baju bekas penderita atau celana ya bekas penderita itu nanti bisa menular jadi cara pencegahannya yaitu dengan menjaga kebersihan alat kelamin oke nah ini untuk jawaban yang nomor 28 ya herpes simplex jadi apa jawabannya A B C D yang A oke nah kalau sipilis oke kita cek yang sipilis nah ya nah kalau sipilis itu atau penyakit raja singa ya nah ini sipilis nih sipilis ini bisa kena di alat kelamin ya kelihatan gak nah ini kelihatan gak kelihatan pak oke jadi bisa di alat kelamin bisa juga di kulit ya nah sipilis ini juga ini penularannya lewat hubungan seksual hubungan seksual jadi ini berbahaya ya hati-hati makanya dilarang hubungan seks bebas itu karena ini ya bisa menurunkan penyakit-penyakit berbahaya salah satunya sipilis sipilis ini bisa menyebabkan lihat nah ya eh di sini dia bisa menyebabkan luka kayak bentol tapi bernanah ya dan kalau di alat kelamin sangat menyakitkan ya eh nah terus ada AIDS HIV AIDS HIV AIDS HIV AIDS HIV itu ada yang tahu singkatannya apa nak oke belum tahu ya oke coba ya HIV itu HIV ya HIV AIDS jadi ini penyakit yang sangat berbahaya dan menular lewat hubungan seksual juga HIV itu singkatan dari Human Immuno Deficiency Virus atau virus yang menyerang kekebalan tubuh jadi dia menyerang kekebalan tubuh jadi kalau orang kena HIV AIDS dia nggak punya lagi kekebalan tubuh artinya mudah sekali terkena penyakit dan nantinya lama-lama semua penyakit akan jadi sangat parah pada orang tersebut dan mengakibatkan ya kematian ya tapi biasanya nggak langsung nak HIV AIDS ini sampai parah itu bisa sampai 5 atau 10 tahun dan HIV AIDS ini sama penularannya lewat hubungan seksual dan belum ada obatnya dan juga lewat jarum suntik ya jarum suntik yang digunakan secara bergantian contohnya pada pengguna narkoba oke nah berikutnya ada namanya gonore oke gonore ini juga penyakitnya serem juga nak coba kita lihat ya gonore gonore ini nah ini penyakitnya nah ya gonore ini kencing nanah ya bahasa itunya ya jadi kalau kencing itu menghasilkan nanah nah disini nanah ya sakit sekali nah ini kalau pada laki-laki contohnya ya ini ada nak dari penisnya mengeluarkan kencing apa nanah ya nanah dan ini karena ada infeksi di saluran kencingnya nah kalau di operasi itu kayak gini ya seperti ini ini namanya gonore gonore ini disebabkan oleh bakteri sama ya ini akibat hubungan seksual juga ya dia ditularkan lewat hubungan seksual gonore ini disebabkan oleh bakteri namanya Neisseria gonore Neisseria gonore gonore ya jadi itu penyebabnya bakteri ya oke nah itu ya udah tau ya kita bahas sekarang nomor 29 oke ini 29 harusnya bisa nih nah coba bacakan siapa pahami aja deh mie bacain mie nantikan jawab berikut hewan berikut berkembang biak cara apa mie jawabannya ya pembentukan tunas kita apa c c oh ada yang bilang cpbc ya oke yang lain oke kita cek ya nah ini hewannya namanya apa nak ada yang tau ini namanya amuba ya kalau ingin tau amuba gambar yang lebih jelasnya kita bisa lihat ya amuba itu nah kayak gini nah ya kira-kira ya hewannya kayak gini lah ya amuba itu tuh kalau dilihat pakai mikroskop kayak gitu nah amuba ini nak dia berkembang biak dengan cara membelah dirinya menjadi dua ya nah jadi yang paling tepat jawabannya apa nak c c ya membelah diri jadi disini jawaban untuk nomor 29 membelah diri karena kalau fragmentasi ini dia memotong atau dia melepaskan bagian tubuhnya untuk nanti jadi bagian tubuh yang baru yang contohnya apa ada yang tau gak ya contoh fragmentasi itu contohnya si Patrick tau Patrick di spawn box nah bintang laut wah suka nonton nih Marsyan nah coba lihat ya bintang laut fragmentasi bisa lihat ya di sampingnya nih Bapak B carikan gambar nah ini contohnya ya nah bintang laut ini si Patrick ini nak dari satu ininya disebutnya kakinya ya atau lengannya itu bisa jadi si Patrick yang baru ini ya nah ini atau bintang laut yang baru nah ini contoh fragmentasi nah terus ada juga pembentukan tunas ada yang tau si spawn box itu suka nangkep apa ada yang tau ubur-ubur ubur-ubur oke nah sebenarnya ada juga hewan yang bisa membentuk tunas ya jadi tunas ini contohnya terjadi pada ubur-ubur kita coba cari ya nah ini coba lihat ya ubur-ubur ini jadi dia disini nak sebelum dia berkembang menjadi fase dia berenang atau disebutnya fase medusa dia adalah fase sebelumnya dia memiliki fase namanya polip yang ini nih polip itu tunas nak jadi dia punya tunas polip ya tunas ini nanti putus dan dia akan berenang jadi dia tadinya tunas terus jadi ubur-ubur dan dia dari udah tua gini bisa balik lagi nak artinya dia bisa hidup abadi nih si ubur-ubur ini ada beberapa ubur-ubur yang bisa hidup abadi karena dia bisa dari muda eh dari tua kembali jadi muda nah ini contohnya ya ubur-ubur ya untuk yang pembentukan tunas tadi ya ini ubur-ubur cobanya nah terus ada lagi partenogenesis partenogenesis itu apa nak partenogenesis itu dia ada telur yang langsung menjadi hewan tanpa harus dilakukan pembuahan contohnya ini pada ini nak ada yang tahu ini hewan apa ya yang bapak perlihatkan ini 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 hewan ini hewan apa ya ada yang tahu ini hewan apa jadi dari telur langsung menjadi makhluk hidup nah ini contoh hewannya adalah komodo contohnya apa apa nak komodo komodo ya komodo ini komodo ya komodo ini dia bisa langsung jadi dia nggak usah pakai jantan jadi dari telur bisa langsung berkembang jadi makhluk hidup nah itu namanya partenogenesis ya oke nah berikutnya satu lagi deh nomor 30 ya ya bacakan sama Sania masih ada Sania ada ya Marsya aja deh Marsya ayo Marsya halo Marsya halo Marsya perhatikan gambar iya pak tumbuhan tersebut berkembang biak dengan nah kira-kira apa jawabannya nak ini tumbuhannya apa ya jamur oke betul jamur ya nah coba kamu kira-kira kalau disuruh menjawab nih jamur berkembang biak dengan apa ada yang tahu ah oke di skorak oke betul nak jadi jamur itu berkembang dengan spora ya nah ini contohnya nah ya misalnya bapak ambil yang jamur yang besar ya jadi jamur itu dia memiliki spora nah ini ya jamur yang itu aja yang mirip aja nah ini ini dalam bahasa Inggris ya tapi sebenernya dia itu jamur ini punya spora ini di dalam hipa nah spora-spora ini nanti berkembang kemudian dia akan melakukan reproduksi secara vegetatif dan generatif akhirnya jadi jamur lagi nah ini disebutnya basidiokaf jadi jamur itu ada fase dia seperti ini apa namanya seperti hewan ya dia bisa bergerak nih tapi dia ada fase dia jadi jamur nah makanya jamur itu suka berpindah dari satu tempat ke tempat lain karena dia sebenernya ada fasenya dia seperti bergerak ya tapi sebenernya dia bergerak terbawah air ya nah ini karena dia memiliki spora oke jadi jawabannya apa untuk yang ini spora ya ube oke d nah kalau rijoma contohnya apa rijoma contohnya kunyit kunyit itu berkembang biak dengan cara rijoma tudas adventif contohnya apa contohnya cocor bebek geragi geragi contohnya straw beri strawberry berkembang biak dengan geragi nah mungkin nanti bapak akan ganti soalnya kalau nggak rijoma abertif atau geragi nah kamu harus tetap bisa jawab ya nah rijoma itu batang yang berada di bawah tanah batang di bawah tanah ya oke contohnya apa rijoma misalnya kunyit terus apa lagi ya temen yang kunyit apa jahe ya jahe nah itu sejenis-jenis rijoma jadi rijoma itu nah eh oh rijoma masuk situ ya nah pakai H biasanya ya rizom nah gini nah rijoma itu ya kayak kunyit ya kayak ini nah ini rijom jadi sebenarnya rijoma itu dia bukan bukan akar ya tapi batang batangnya di bawah tanah itu disebut rijoma contohnya ini ya nah yang ini ya oke kalau tunas adventif itu daun daun yang dia ada tunasnya itu disebut tunas adventif jadi tunas yang tumbuh di daun itu tunas adventif contohnya cocor bebek ya kamu pernah lihat cocor bebek nih disini ada tunas-tunasnya yang kecil-kecil ya nah ini disebutnya tunas apa tadi adventif ya oke terus ada geragi nah geragi atau bahasa lainnya stolon ya geragi geragi nah geragi ini adalah sebenarnya batang yang menjelar di atas tanah nah ini contohnya adalah pada pohon atau pada tanaman stroberi ya seperti ini ini namanya yang batang yang ada di atas tanah ini yang nanti akan menumbuhkan akar itu disebutnya stolon ya atau geragi oke nah kira-kira sampai disini paham ya nah ya kita sampai nomor 30 dulu ya eh dicatat ya dan nanti kalau nggak sempat mencatat bapak masih ada eh rekamannya ya nanti rekamannya bapak upload di ee youtube oke ada pertanyaan sampai disini gak ya pak oke belum ya aman ya oke baik eh hari ini kita sampai disini dulu tersisa 7 orang ini karena cukup panjang 40 menit oke nggak masalah yang penting semuanya belajar nanti bisa lihat rekamannya di youtube tapi kalau langsung kan kamu bisa menghemat waktu ya jadi tidak perlu lagi melihat yang di youtube kalau langsung udah live ya baik eh hari ini kita sampai disini kita eh tutup dulu dengan mengucapkan hamdallah semuanya coba mengucapkan hamdallah Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Bapak tutup ya Bilahi Topik Wahidah ya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Oke udah semuanya sehat-sehat ya ya pak ya silahkan boleh live ya 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 ya